selamat menikmati ini adalah masakan khas suku Batak yang ini recommended banget karena sehat dan enak mau tahu cara membuatnya? yuk kita mulai memasak arsik ikan emas selamat mengikuti bahan untuk membuat arsik ikan emas adalah saya menggunakan 600 gram ikan emas ini sudah dibersihkan insangnya juga sudah dibuang dan juga sisiknya sudah dibuang ini sudah dicuci bersih lalu satu ekor ikan emas ini saya beri satu buah jeruk lemon kita peras ya di atasnya kalau tidak ada jeruk lemon bisa nipis lalu saya tambahkan dengan 1,4 sendok teh garam dan kita balurkan ke seluruh bagian ikan emasnya di luar maupun di dalam biar nanti ikan emasnya tidak mudah hancur ketika dimasak dan juga rasa manisnya keluar kita diamkan selama kurang lebih 5 menit nah teman-teman ada pun bumbu yang dipakai adalah dua jenis ya ada bumbu halus dan bumbu cemprung untuk bumbu halusnya saya menggunakan 15 buah cabai merah 7 butir kemiri 5 siung bawang putih 7 siung bawang merah 1 ruas jari jahe kurang lebih 2 cm ya jahenya kemudian 1 jari kunyit kurang lebih sekitar 7 cm dan ini bumbu spesialnya yaitu 2 sendok makan anggaliman nah itu tadi bumbu halusnya kemudian bumbu cemprungnya adalah saya menggunakan 5 lembar daun salam 1 batang serai 5 ibu jari lengkuas ini nanti serai dan lengkuasnya digeprek dan 1 buah bunga kecombrang atau bunga rias nah teman-teman disini bumbu khas yang unik ya yang gak umum ada 2 jenis selain andaliman juga rias atau kecombrang teman-teman yang mungkin nanti bertanya belinya dimana biasanya andaliman dan kecombrang ini kalau di pasar tradisional kalau di daerah saya saya tinggal di Jakarta dan sekitarnya itu yang menjual adalah tukang bumbu dapur ya pedagang bumbu dapur atau pedagang bumbu yang biasa menjual bumbu-bumbu untuk masakan khas dari daerah Sumatera utara ya biasanya mereka menjual andaliman dan combrang nah sekarang kita akan haluskan bumbu halusnya oh iya ada satu bahan lagi teman-teman yaitu kacang panjang ini adalah bahan pelengkap dalam pembuatan arsik ikan emas ala Sumatera Utara atau ala suku Batak sekarang mari kita haluskan bumbunya kemiri cabai bawang merah bawang putih kunyit beri sedikit air ini saya cop ya teman-teman nah kita haluskan setelah itu baru kita masukkan andalimannya ini agar andalimannya tidak terlalu halus supaya nanti efek rasanya lebih enak ya nah ini kita tambahin juga dengan 1 sendok teh garam dan kita haluskan lagi setelah bumbunya kita haluskan sekarang kita kembali ke ikan emasnya ini saya beri kalau dalam bahasa Jawa diseselin ya atau dimasukkan ke dalam rongga perut ikannya kurang lebih 2 batang kacang panjang yang dilipat nah ini gunanya nanti agar saat mateng ikan emasnya itu masih mendul-mendul ya masih masih besar jadi seperti hidup jadi masih perutnya masih besar nah lalu daun salam lengkuas dan serenya saya letakkan di bawah untuk lapisan agar tidak gosong ya karena ini nanti tidak kita bolak-balik ya teman-teman setelah itu kita tuang bumbu halusnya nah itu kelihatannya anda limanya rada-rada kasar nah ini saya akalin ya saya tusuk dengan tusuk sate atau lidi ya bagian pintu perut ikannya agar nanti kacang panjangnya itu tidak berhamburan keluar ya nah ini kita kunci dulu pintunya nah ini tradisi membuat ikan emas arsik ini dalam budaya suku batak ini adalah makanan wajib ya atau masakan yang selalu hadir di dalam siklus kehidupan suku batak misalnya melahirkan pernikahan itu selalu masak ini dan biasanya dalam bentuk ganjil ya satu atau tiga ini satu ya istilah mereka kalau tidak salah deke ya nah ini masakan spesial teman-teman nah setelah itu saya potong-potong bunga kecombrangnya ini bunga kecombrang itu bisa dimakan semua ya teman-teman bagian batangnya saya geprek lalu saya tambahkan dengan tiga buah asam ini asam gelugur yang sudah dikeringkan kalau tidak ada diganti dengan jeruk lemon dua buah jeruk lemon juga bisa ya setelah itu kita siram dengan air ya saya pakai kurang lebih 600 ml air kita siramin nah ini saya tambahkan total saya menggunakan satu sendok makan garam ya teman-teman plus yang kita pakai untuk memblender tadi ya nah ini kita ratakan dulu pakai tangan ya nah ini lidinya saya potong dulu biar bisa ditutup wajannya ya ini ganjel kepanjangan lalu saya masukkan sisa dari kacang panjangnya kita letakkan di masing-masing sisi ya dan usahakan tenggelam supaya bumbunya meresap nah ini saya tambahkan air supaya lebih tenggelam ikan emasnya jadi total saya menggunakan 600 ml air setelah itu kita tutup dan kita rebus atau kita masak selama 30 menit dengan api sedang dan jangan dibuka nah teman-teman 30 menit kemudian seperti ini nah ini kita siram-siramin ya karena tidak tenggelam supaya bumbunya merata ke semua bagian ikan emasnya nah arsik itu ada dua jenis ya teman-teman arsik yang kering banget dan arsik basah atau arsik yang berkuah nah teman-teman kalau yang suka dengan kuah ini tinggal dimasak beberapa waktu lagi 10 menit lagi sudah bisa tapi kalau misalnya mau dimasak sampai kering ditutup lagi dimasak dengan api kecil sampai 45 menit supaya nanti dagingnya keset biasanya kalau untuk deke atau untuk acara ritual mereka menggunakan arsik kering tapi mbok midu senang dengan kuahnya karena kuahnya itu rasanya kayak tom yang plus jadi kalau teman-teman mau tanya rasanya kayak apa mirip tom yang tapi ada sensasi andaliman yang cetarnya yang gak ada di tom yang jadi ini endes ini saya tutup lagi 10 menit kemudian nah sudah seperti ini ini sudah mateng ya teman-teman endes banget ini saya matikan kompornya dan nanti kalau didiamkan nanti lama-lama kuahnya akan surut nah untuk rasa ini dengan garam aja udah cukup tapi teman-teman bisa ditambahkan dengan sedikit MSG kalau emang suka ya nah ini udah saya angkat dan lihat ya perutnya kembung cantik banget nah teman-teman arsiknya udah mateng ya cantik banget teman-teman yang kepengen tahu video-video base of mbok midut silahkan lihat di playlist yang disertakan di dalam deskripsi video ini sampai ketemu lagi salam bahagia salam kuliner maknyu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati